Al-Fatihah Kita akan lanjutkan kembali di ruasah atau daris kita yakni menelaah tata kaidah bahasa Arab melalui Matan Al-Ajrumiyah dan dijelaskan pula oleh Sheikh Ahmad bin Syabit Al-Musabi Hafizahullah Ta'ala melalui kitab syarah beliau yang berjudul At-Tuhfah Al-Musabiya Fi Tashili Matni Al-Ajrumiyah InsyaAllah Ta'ala kita akan masuk pada pembahasan Abu Wabut Tawadiyah yakni bab tentang kata-kata apa saja yang hukumnya itu mengikuti hukum kata sebelumnya Nah kita merojah sedikit bahwasannya tiga pertemuan yang lalu kita telah membahas yang namanya Nawasihul Mubtada'i wal Khobari yaitu tiga amil yang menaseh hukum dari Mubtada' dan juga Khobar ada tiga, pertama itu adalah kana dan saudari-saudarinya semuanya digolongkan fi'il, mereka semua adalah kata kerja tapi yang tergolong nakis na'am mereka memiliki fungsi tan tarfa'ul isma wa tan sibul khobar ini fungsi dari kana dan saudari-saudarinya maka ketika masuk ke dalam susunan Mubtada' Khobar maka Mubtada' itu berubah nanti kedudukan yang menjadi isimnya kana yang tetap dirofa' hukumnya dan akan tetapi Khobar milik Mubtada' sebelumnya itu menjadi Khobar-nya kana yang hukumnya berubah menjadi nasob kemudian Nawasih yang kedua adalah inna dan saudari-saudarinya total berjumlah enam semuanya huruf semuanya huruf atau dalam istilah linguistik disebut dengan partikel nah fungsinya apa mereka semua yaitu tan sibul isma wa tarfa'ul khobar ya menasobkan isim berarti Mubtada' ini dirusak hukumnya yang tadinya rofa' sebelumnya menjadi nasob dan pindah dia menjadi isimnya inna sedangkan khobar milik Mubtada' sebelumnya itu ya tetap rofa' tapi dia bukan milik si Mubtada' tapi milik inna nah kemudian yang berikutnya baru saja kemarin kita bahas yaitu apa zona dan saudari-saudarinya nah dia itu terbagi menjadi beberapa pembagian nah disitu dijelaskan oleh Alimam Ibn Najurum dia ada sepuluh fi'il ada sepuluh fi'il tapi dibagi empat pembagian nanti yang bermakna yakin ya nah disitu ada yang memberikan fa'idah yakin nah kemudian nanti ada yang memberikan fa'idah zon dugaan atau sangkaan nah nanti juga ada yang memberikan fa'idah tasir walintiqal ya perubahan bentuk atau perpindahan dari satu keadaan tertentu ke keadaan yang yang lain nah kemudian yang terakhir itu memberikan fa'idah nisbah penyandaran kepada pendengaran walaupun itu nanti di bagian akhir dibahas oleh Syamad bin Sabit Al-Qusabi sejatinya na'am fi'il sami'a itu dia butuh kepada satu maf'ul saja na'am nah itulah ketiga nawasih dan insyaAllah kita akan masuk pembahasan tawabi pagi hari ini nah berbicara tentang tawabi maka kita perlu menjelaskan apa itu tawabi nah agar tentunya kita bisa mengetahui nah terkait rentetan di belakangnya tawabi itu bentuk jamak nah tawabi ini bentuk jamak dari dari at-tabi' ya at-tawabi untuk jamak dari at-tabi'un na'am yang artinya pengikut nah maka kita kenal di dalam agama kita ada istilah tabi'in atau tabi'un ya atau tabi' tabi'in nah itu pengikut dan tabi' tabi'in pengikutnya pengikut na'am ya secara istilah apa itu tawabi' secara istilah tawabi' ini ya atau tabi' mufratnya al-musyariku na'am ya al-musyariku lima qablahu lima qablahu fi i'ra bihi mutlaqan fi i'ra bihi mutlaqan nah yaitu suatu lafal yang menyerikati ya al-musyarik lafal yang menyerikati atau mengikuti i'ra lafal sebelumnya secara secara mutlaq ya na'am sebetulnya kita telah dicontohkan pada saat membahas isim-isim yang di rofa' ya kemarin itu na'am ada beberapa contoh-contoh yang diberikan kepada kita tentunya tabi'ah itu terbagi menjadi empat teman-teman semua ya tabi'ah itu terbagi menjadi empat walaupun nanti ada yang dipecah nah yang pertama adalah na'at makanya pembahasan pertama yang diletakkan oleh imam yana jurum adalah pembahasan na'at atau sifah ya yang pertama ya itu adalah na'at tabi'ah pertama kemudian ada atof nah nanti ada yang membedakan nih antara atof bayan dan atof nasak gitu nah yang ketiga itu ada badal yang keempat itu ada tawqid nah inilah keempat hal yang disebut dengan tawabi'ah ya nah tapi akan tetapi sebagian ulama ada yang menyebutkan tawabi'ah menjadi lima bagian ya sebagian ulama ada yang menyebutkan tawabi'ah menjadi lima bagian ya nah dengan memisahkan atof bayan dan atof nasak jadi dijadikan satu kesatuan yang terpisah antara atof bayan dan atof nasak gitu jadi disini ada bayan ada nasak nah jadi lima lah na'at atof bayan atof nasak badal tawqid nah ada ulama yang berpendapat demikian ya tentu karena adanya alasan ya yang mendukung untuk itu kita masuk kepada pembahasan na'at sekarang agar tidak berlama-lama dalam pembahasan atau tarif tawabi'ah kita masuk pada perkataan musannif disini yakni alimam ibna juru quallal musannifu rahimahallahu ta'ala babun na'atih bab na'at an-na'atuh tabi'un lilman'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khufdihi wa ta'rifihi wa tan'kiri na'at merupakan tabi'un ya suatu kata yang dia mengikuti hukum sebelumnya fi raf'ihi ya dari sisi i'rab rafa' maupun i'rab nasab maupun i'rab khufd na'atuh wa ta'rifihi dan juga mengikuti dari sisi ma'rifatnya kemudian dari sisi nakirahnya ya na'atuh berarti dia mengikuti dari sisi y'rab mengikuti dari sisi jenis juga nanti ya muzakar mu'annas dan juga mengikuti dari sisi ta'yin ma'rifat na' na'qirah nah ya dan juga nanti ditambahkan pula dia mengikuti dari sisi adat atau jumlahnya apakah mufrat musana atau jama' gitu ya contoh disini perkataanmu komazaydun al-akilu komazaydun al-akilu mana yang menjadi syahid kita tentu al-akilu disini yang menjadi syahid kita koma fi'il za'id disini adalah fa'il ya dua kedudukan yang menjadi pokok kalimat yang tidak bisa dipisahkan dan pasti ada di dalam jumlah filiah al-akilu disini menjadi na'ad na'ad untuk za'id za'id itu ma'rifat karena dia adalah isim alam nama orang meskipun tidak ada aliflam di awalnya maka oleh sebab itu ketika kita melatakan na'ad atau sifat untuk za'id kita harus ma'rifatkan dia berarti kita ma'rifatkan dengan adanya aliflam disini karena za'idun rofa' tanda domah dan mufrat juga maka al-akil yang kita datangkan menjadi sifat untuknya berirab rofa' juga dengan tanda domah disana berjenis muzakar tidak diakhiri dengan takmar butoh nah kemudian ketika irab nyanasob disini ra'id za'id berubah jadi al-akila nah ketika jir berubah menjadi apa majrur pula ya al-ajil barakallahu fiqh nah itu singkatnya kita masuk kepada penjelasan dari pensyarah disini ya syekh hamad bin sabit al-sabi berkata akul saya katakan an-na'tu fil-luhah nah ini na'at secara bahasa enam apa na'at secara bahasa disini yakni secara bahasa syekh hamad bin sabit al-sabi mendefinisikan dia artinya apa mensifati sesuatu dengan kebaikan atau kejelekan yang ada pajanya mensifati sesuatu bima dari apa-apa wafihi yang dia padanya itu terdapat berupa kebaikan atau keburukan wafil istilah wafil istilah yang nah secara nah secara istilah perlu dibagi dulu na'at ini karena na'at nanti ada dua ya nah ada na'at hakiki ada na'at sababi kemudian na'at yang dicontohkan oleh al-imam imna jurum itu masuknya itu na'at hakiki atau na'at sababi maka yang jelas yang dicontohkan oleh al-imam imna jurum dalam matannya tadi yang kita baca ya kan itu semua adalah na'at hakiki na'at hakiki baik kita berikutnya masuk fana'at ya al-hakiki maka na'at hakiki itu adalah ma rafa'a domiran mustatiran yaudu alal man'ud ya ma rafa'a domiran mustatiran yaudu alal man'ud atau ada pula yang mendefinisikan tabaqa al-man'ud begitu huwa alladhi rafa'a domiran mustatiran tabaqa al-man'ud yaudu ya dalam kurung bisa yaudu alal man'ud na'at hakiki adalah na'at yang merafa'kan maksudnya apa membuat marfu' domir mustatir yang sesuai dengan man'udnya kembali kepada man'ud man'ud itu apa kata yang disifati na'at itu apa kata sifat berarti kalau kita mendatangkan kata sifat harus ada kata yang disifati dengannya begitu maka istilah na'at itu menjadi sifat sedangkan man'ud itu adalah kata yang disifati dan tidak usah bertengkar terkait istilah na'at dan sifat atau man'ud dan ma'usuf itu semuanya sama saja ya takbir itu hanya dipakai ya di madrasah madrasah tertentu makanya terjadi perbedaan demikian begitu nah nah contohnya disini na'at hakiki ya sebagaimana telah dicontohkan sebetulnya oleh Imam Najurub tapi disini si Ahmad bin Sabit al-Qusabi selaku pensyarah mendatangkan lagi contoh agar kita semakin paham contoh disini ya jelas al-Fadil menjadi apa na'atun li'zait ya bagaimana disini dijelaskan fal-fadilu na'atun hakikiun li'zait begitu wahuwa ismu fa'il ya'amalu amalal fi'il nah yang dia itu apa murofa' fa'il na'am ya wahuwa ismu fa'ilin na'am wahuwa ismu fa'ilin ya'amalu amalal fi'li ya'amalu amalal fi'ilin na'am fayarfa'u fa'ilan fayarfa'u fa'ilan wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ala zait jadi begitu mengikrapnya itu ya mengikrapnya begitu begitu jadi al-fadil disitu adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il catat dulu pelan-pelan kita jadi kalau dia beramal amalan fi'il fi'il kan dia amil untuk merofakan si fa'il berarti dia apa merofakan fa'il nah berarti menjadi pertanyaan besar bagi kita mana fa'ilnya fa'il dari al-fadil fa'il dari al-fadil nah itu adalah domir mustatir secara jawaz ingat kenapa secara jawaz bukan secara wujub ya karena dia kan domir orang ketiga domir wa'ib nah takdirnya apa huwa berarti kalau sudah ketemu domirnya kita kembalikan kepada siapa huwanya ini kembali kepada za'id sebelumnya jadi kalau za'id itu fa'il juga fa'il siapa fa'ilnya ja'a gitu ya nah berarti nanti kita akan eh kok yang disitu nah berarti nanti kita simpulkan bahwasannya na'at ini harus dia didatangkan dari kelompok isim mushtak nanti saya akan beritahu isim mushtak itu apa saja silahkan dicatat dulu nanti nah itu clear sudah na'at hakiki sekarang kita masuk ke na'at sababi nah ini pembagian yang kedua na'at sababi merupakan setiap kata yang merafakan isim zahir yang bersambung dengan domir mengacu kepada manut itu terjemahnya coba kita akan sedikit dekatkan pemahaman kita dengan apa yang telah ditampilkan oleh pensyarah disini dengan contohnya ja'a za'idun al-fadilu abuhu na'am ja'a za'idun ya al-fadilu abuhu mana yang menjadi syahid kita yakni al-fadilu disini na'at sababi dia dia itu na'at sababi untuk za'id telah datang za'id yang mulia habuhu bapaknya maka disini dia merafaknya itu isim zahir ingat tadi al-fadil ini isim fa'il beramal-amalan fi fi'il begitu yang dia rofa adalah isim zahir disini na'am tapi mutasilan bersambung dengan domir yang kembali kepada manut ingat na'am ya manutnya siapa za'id berarti kan dikatakan disitu na'at sababiun li za'idin na'am ya maka isim zahir yang terletak setelah na'at sababi itu harus sama ya harus harus sama jenisnya ya harus sama jenisnya dan domir hu'nya disini nah ini domir yang kembali kepada manut kepada za'id maka gak boleh nanti abuha gak boleh gak boleh abuha haknya masa kembali ke za'id za'id kan munzakan gitu nah contoh lain misalkan saya taruh disini marortu bi rojulin perhatikan baik-baik marortu bi rojulin hasanatin wah ya Allah perhatikan baik-baik disini hasanatin hasanah dia mu'annas rojul muzakar ya nah nah jadi disini lihat baik-baik jadi na'at sababi untuk rojul ini nah dia harus mengacu kepada isim zahir yang ada setelahnya tadi coba kembali ja'a za'idun al-fadilu yang mulia itu za'id atau bapaknya bapaknya gitu na'am berarti kita terjemahkannya begini telah datang za'id yang bapaknya mulia atau yang mulia bapaknya gitu na'am atau yang bapaknya mu mulia sebagaimana susunan dalam bahasa Indonesia kita lanjut disini maror tu bi rojulin hasanatin ummu nah hasanah ini kesini jadinya ini ke ummu begitu ya hasanah ini ke ummu tumirhunya kembali ke si rojul gitu jadi hasanah ummu ini nanti dia berkaitan kepada rojul gitu ya nah begitu juga kalau misalkan contoh maror tu bi rojulaini saya berpapasan dengan dua orang laki-laki hasanatin ummu huma gitu aku melewati dua orang laki-laki yang kedua ibu mereka cantik gitu nah jadi ikut kepada jumlahnya saja nah jadi ikut kepada jumlahnya saja tidak pada jenisnya perhatikan baik-baik jadi na'ad sababi ini nah dia ikut kepada jumlahnya isim sebelumnya karena rojul mufrat ya berarti hasanah itu juga harus mufrat meskipun jenisnya berbeda kita datangkan misalkan yang jamak kita hapus dulu kita datangkan yang jamak misalkan maror tu bi rijalin nah maror tu bi rijalin hasa nah maror tu bi rijalin hasanatin maka isimnya itu harus isimnya harus jamak afwan tadi saya bilang na'adnya ini ya ngikutin ini enggak ya jadi na'ad yang yang ini hasanah ini gitu nah tidak ikut jamak juga dia ya tidak ikut jamak juga nah nah disini kita taruh um umma 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 hatuhum gitu umma hatuhum nah itu ada domir domir jamak domir jamaknya kembali kepada rijal yang ibu-ibu mereka itu hasanah cantik gitu ya enam nah ini terkait na'ad na'ad sababi itu contoh-contohnya tadi ya ada banyak nanti dan na'ad ini nanti modelnya ada ada banyak kita pelan-pelan nah jadi itu terkait na'ad sababi ya jadi dia ikut kepada apa isim setelahnya nah tapi keterangannya dia adalah na'ad sababi lizaid na'ad sababi lizaid makanya disebutnya sababi sebab gitu berarti dia ikutnya kemana bukan ikut ke zaid tapi malah ikut kepada isim yang ada setelahnya tapi isim yang ada setelahnya harus diikat dengan domir yang kembali dengan isim sebelum na'ad gitu ya nah al-fadi abu fa'il dengan dengan fadil na'am ya marfu'un wa'alamatura fi'al waw li'annahu minal asma'il khom sayakan abu ya wa'abu mudaf al-hawalati ta'udu ala zaid mudafun ilaih ya abu hu'unya kembali kepada zaid na'am wa'amisalu na'ati minal tanzil dan contoh na'at dari al-quranul karim firman Allah s.w.t sabihis marabbikal a'la sabihis marabbikal a'la al-a'la disitu ya itu adalah na'at hakiki li rabbik wa'fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdir wah hu'anya kembali kepada ada yang tahu rob ya hu'anya kembali kepada rob barakallah fihi nah ini tentang apa tentang na'at insyaallah kita akan masuk pembahasan hukum na'at pertemuan hari ahad besok ya kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat jikalau ada yang kurang jelas terkait penjelasan na'at terkait na'at hakiki dan na'at sababi ya bisa didiskusikan di grup nah barakallah fikum subhanakallah wihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wazidna ilma assalallah wa'ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin shukran jazakum Allah khairan alhamdulikum wa barakallah fi ulumina wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum wa haram sa'ad wa barakatuh wa barakatuh Terima kasih.